Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan varian Omikron di dunia, serta kaitannya dengan tren kedatangan pelaku perjalanan internasional di Indonesia dan kondisi kasus di dalam negeri. Hal ini penting agar kita bisa mengusahakan bersama langkah-langkah antisipatif yang diperlukan untuk mencegah naiknya kasus serta meluasnya varian Omikron. Sejak diumumkan sebagai varian yang menjadi perhatian atau varian of concern oleh WHO pada tanggal 26 November 2021, varian Omikron saat ini telah menyebar ke berbagai negara. Setidaknya terdapat tiga sumber yang dapat diakses untuk melihat sebaran varian ini, yaitu GIS-AID yang menghimpun data hasil sequencing dari orang terinfeksi. Saat ini terdapat 78 negara yang sudah memasukkan hasil tersebut ke GIS-AID. WHO dalam rilis weekly epidemiological update pada tanggal 14 Desember 2021 menyebutkan terdapat 76 negara yang telah mengkonfirmasi keberadaan varian Omikron. Kemudian yang ketiga adalah newsnotes.com yang menghimpun data dari rilis resmi instansi kesehatan pemerintah di berbagai negara. Melaporkan setidaknya ada 90 negara yang mendeteksi adanya varian Omikron. Penting untuk diketahui, data sebaran Omikron dari berbagai sumber ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Mengingat terdapat perbedaan kemampuan sequencing di berbagai negara, perbedaan jumlah populasi penduduk, serta perbedaan metode sampling. Termasuk di dalam negara yang mengkonfirmasi adanya Omikron ini adalah Indonesia, serta negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Australia. Hal ini menunjukkan keberadaan varian Omikron sudah merupakan ancaman yang dekat dan nyata yang harus kita antisipasi bersama sejak saat ini. Terlepas dari adanya varian Omikron saat ini, terdapat beberapa data yang menunjukkan negara dengan cakupan vaksinasi dosis lengkap nyatanya masih dapat mengalami kenaikan kasus. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang memiliki cakupan vaksinasi dosis lengkap sebesar 61 persen saat ini mengalami kenaikan kasus positif dan angka kematian COVID-19. Hal serupa juga teramati pada Norwegia dengan cakupan vaksin dosis lengkap 71 persen. Bahkan Korea Selatan, negara tetangga dengan cakupan vaksin yang sangat tinggi, mencapai 92 persen. Sementara itu, perubahan karakteristik varian Omikron yang berpotensi memperparah kondisi pandemi dunia masih terus diteliti. Hasil penelitian awal menunjukkan gejala yang ditimbulkan varian ini cenderung ringan, sedangkan dampaknya pada vaksin dan alat uji diagnostik masih ditelaah lebih lanjut. Fenomena ini seyogianya dijadikan pembelajaran bersama bahwa strategi vaksinasi dalam penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa berdiri sendiri. Vaksin memang besar manfaatnya dalam mencegah keparahan gejala, menurunkan risiko perawatan di rumah sakit, menekan kematian, hingga menurunkan laju mutasi virus. Namun, vaksin tidak dapat mencegah penularan. Penularan hanya dapat dicegah dengan disiplin protokol kesehatan dan kebijakan pelaku perjalanan internasional yang ketat. Oleh sebab itu, jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki cakupan vaksin dosis lengkap yang lebih rendah, yaitu baru sekitar 39 persen. Meskipun demikian, kondisi kasus di Indonesia konsisten mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena Indonesia terus mempertahankan penurunan kasus, sehingga ancaman Omikron terjadi ketika kondisi kasus terkendali. Indonesia juga menerapkan pembatasan dan perubahan kebijakan pelaku perjalanan internasional yang dinamis menyesuaikan kondisi kasus dengan segera, serta tetap mewajibkan disiplin protokol kesehatan, terutama mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sayangnya, di tengah ancaman Omikron dan upaya mempertahankan kondisi kasus yang terkendali, dalam dua bulan terakhir ini, tren kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia justru meningkat. Di bandara, tren kenaikan kedatangan tampak di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, yang pada bulan Oktober berada pada kisaran 1.000 sampai 2.000 kedatangan, mencapai sekitar 4.000 pada bulan Desember ini. Sementara di pos lintas batas negara Antikong, terjadi lonjakan angka kedatangan yang sempat rendah di kisaran 50 sampai dengan 100 pada akhir November, menjadi hampir 300 kedatangan pada 10 Desember lalu. Hal serupa juga dijumpai di Pelabuhan Batam Center, yang pada awal November memiliki angka kedatangan sekitar 100 sampai dengan 200, menjadi 200 sampai 400 pada pertengahan Desember. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi kita bersama untuk tetap mempertahankan kondisi yang saat ini cenderung terkendali, terutama mengingat kondisi baik ini kita capai bersama setelah berupaya keras menurunkan lonjakan kedua yang dampaknya juga tidak sedikit. Sejauh ini, kasus positif di Indonesia masih terus konsisten mengalami penurunan dan sudah bertahan selama 22 minggu. Sama halnya dengan kasus kematian yang masih terus menurun selama 20 minggu terakhir. Meskipun demikian, jika dilihat dari angka reproduksi efektif atau RT yang menggambarkan potensi penularan di masyarakat, angka RT konsisten mengalami peningkatan sejak titik terendah pada bulan September. Kenaikan yang terjadi masih cenderung terkendali, karena RT saat ini masih di bawah satu. Namun, tetap diperlukan usaha sejak dini untuk mencegah terjadinya lonjakan penularan di kemudian hari, apalagi mengingat adanya varian Omikron serta peluang penularan pada periode Nataru. Salah satu strategi pengendalian yang penting untuk terus diupayakan untuk menekan potensi penularan sekaligus mencegah perluasan varian Omikron adalah disiplin protokol kesehatan. Sayangnya, data per 12 Desember 2021 menyebutkan masih ada sekitar 1.948 dari 8.584 desa kelurahan atau 22,69 persen yang tidak patuh memakai masker dan 1.995 dari 8.584 desa atau kelurahan atau 23,24 persen yang tidak patuh menjaga jarak. Terus mengupayakan protokol kesehatan di saat kondisi kasus sedang terkendali memang bukan hal yang mudah. Namun, protokol kesehatan merupakan strategi pengendalian pandemi yang mudah, murah, dan efektif dalam mencegah penularan. Terlebih pula, data dari negara yang sudah saya sampaikan sebelumnya menunjukkan strategi vaksinasi tidak dapat berdiri sendiri. Kasus masih dapat naik meskipun capaian vaksinasi sudah sangat tinggi. Selain 3M, masyarakat juga dimohon untuk berperan aktif dalam mencegah masuknya lebih banyak varian Omikron dengan tidak bepergian ke luar negeri apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Masyarakat yang kembali ke Indonesia juga dimohon untuk menaati kebijakan pelaku perjalanan internasional yang berlaku termasuk kebijakan karantina serta entry dan exit test. Seluruh kebijakan ini dibuat semata-mata untuk melindungi masyarakat dengan mencegah meluasnya varian Omikron dan mempertahankan kondisi kasus agar tetap terkendali. Selanjutnya, saya akan menjabarkan upaya pemerintah dalam mencegah importasi serta menurunkan peluang transmisi komunitas akibat kasus bervarian Omikron. Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya pelaku perjalanan internasional dapat menumbuhkan rasa tanggung jawabnya sebagai pihak yang berisiko membawa kasus positif masuk ke Indonesia untuk betul-betul menjalankan prosedur kedatangan sesuai peraturan yang berlaku. Menurut WHO, terdapat empat upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mengkoordinasikan alur kedatangan internasional. Yang kedua, melakukan surveillance dan penanganan kasus. Yang ketiga adalah komunikasi risiko. Dan yang keempat adalah mempersiapkan kapasitas pintu kedatangan. Sejauh ini, pemerintah telah berupaya mencegah agar kasus yang sudah terdeteksi bervarian Omikron tidak menyebabkan lonjakan kasus di masyarakat. Melalui yang pertama, rapat koordinasi dan evaluasi seluruh elemen yang terlibat, baik penanggung jawab serta petugas teknis di lapangan diantaranya BNPB, TNI, Polri, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Satgas COVID-19 di Pintu Kedatangan, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Angkasa Pura, dan penyedia jasa transportasi untuk mobilisasi pelaku perjalanan ke fasilitas karantina. Kedua, yaitu manajemen kasus menggunakan PCR dengan SGTF maupun WGS atau Whole Genome Sequencing untuk men-screening kasus bervarian Omikron, mengisolasi pelaku perjalanan internasional di Wisma Atlet dan Rusun sebagai tempat ditemukannya kasus pertama bervarian Omikron di Indonesia sampai 23 Desember 2021 mendatang, serta ditetapkan pencatatan di setiap tahap screening kesehatan yang dilalui pelaku perjalanan melalui dashboard yang saat ini diupayakan dapat interoperable, yaitu aplikasi Hotel Monitoring dan Reservations atau HORE, yang dapat dimanfaatkan berbagai stakeholders untuk mengetahui rencana penerbangan jumlah penumpang internasional, ketersediaan kamar, dan lokasi karantina. Website untuk pemasanan hotel karantina bagi pelaku perjalanan di quarantinehotelsjakarta.com dalam sistem The Hots atau Direct Booking Hotels Tracking System. Nantinya, proses booking akan menghasilkan QR Code yang digunakan untuk screening awal saat kedatangan karantina di hotel, kemudian screening berkas syarat pelaku perjalanan melalui e-hack atau peduli lindungi yang sudah diisi sebelumnya sebelum kedatangan. Data ini menjadi penting untuk upaya testing, tracing, dan treatment lanjutan jika diperlukan. Aplikasi quarantine system untuk petugas di Wisma men-screening pihak yang layak karantina di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Ketiga, adalah penyediaan informasi seputar kedatangan pelaku perjalanan internasional melalui berbagai website dan sosial media milik pemerintah, misalnya website Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Satgas COVID-19. Keempat, yaitu beberapa upaya tambahan untuk menguatkan kapasitas screening pintu kedatangan seperti penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di sekitar dan di luar pintu kedatangan, upaya screening kesehatan di awal, kemudian dekontaminasi barang bawaan pelaku perjalanan berupa bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang, dan paket pos. Kemudian kewajiban entry dan exit test, identifikasi kontak rat kasus, khususnya kasus yang memiliki alur transmisi lintas negara, dan penyediaan alat transportasi untuk mobilitas ke fasilitas karantina. Untuk itu, pemerintah meminta seluruh elemen yang terlibat menjalankan perannya dengan baik, yaitu kepada pelaku perjalanan untuk menjalankan protokol kesehatan 3M, menjaga kebersihan pribadi dan fasilitas karantina, mengikuti prosedur karantina dengan disiplin, termasuk tidak memesan makanan di luar fasilitas karantina, tidak berkeliaran selama masa karantina berlangsung, dan proaktif memantau status kesehatan masing-masing dengan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di tempat karantina, khususnya populasi yang berisiko seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Kepada pengelola fasilitas karantina, untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai standar, melakukan desinfeksi dan perawatan secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan, khususnya kepada populasi berisiko secara berkala, menyediakan hotline informasi dengan respons time yang tinggi, dan melakukan pengawasan karantina secara ketat. Pemerintah selalu berupaya keras menyelesaikan berbagai temuan dan keluaran masyarakat di lapangan, baik melalui laporan langsung kepada Satgas maupun media dengan serius. Terkait laporan mengenai penumpukan penumpang yang menyebabkan kerumunan di bandara, maupun Wisma Atlet, sudah ditindaklanjuti dan ditemukan bahwa video yang beredar di masyarakat adalah dokumentasi situasi beberapa waktu yang lalu, dan saat ini kondisi di bandara dan Wisma Atlet sudah terkendali. Kami jaga terus sesuai dengan protokol kesehatan. Terakhir, pemerintah pun akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk menambah fasilitas karantina, agar tidak terjadi penumpukan dan seluruh pelaku perjalanan internasional dapat menjalankan karantinanya sesuai dengan durasi yang berlaku. Terima kasih.